Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan perkuliahan manajemen lembaga keuangan Islam. Di pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materinya, yaitu mulai masuk kepada lembaga keuangan non-bank. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang lembaga keuangan bank, dari ada bank sentral, bank umum, beserta kemarin kita membahas tentang akadnya. Maka pada pertemuan ini, Bapak mulai masuk kepada lembaga keuangan yang non-bank. Nah, lembaga keuangan yang non-bank ini ragamnya cukup banyak ya. Bahkan sampai dengan akhir perkuliahan kita nanti menjelang uas, itu akan dibahas terus tentang lembaga keuangan yang non-bank ini ya. Baik. Baik, salah satu lembaga keuangan non-bank yang cukup banyak dipercarakan adalah pasar modal. Dalam hal ini, karena mata mulia kita manajemen lembaga keuangan Islam atau syariah, maka yang kita bicarakan adalah pasar modal syariah. Baik, di pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang akad perbankan, ya, bagaimana menghalalkan satu transaksi yang awalnya haram. Ada berbagai macam cara, seperti bisa melalui akad kot, kemudian morabaha, jual-beli, ya. Jadi, diubah yang awalnya transaksi utang-piutang, dan karena akan menyimpulkan riba, jika ada tambahan di sana, maka dirubah menjadi jual-beli. Kemudian ada modal robah atau permodalan, dan seterusnya, ya. Baik, sekarang di pertemuan ini akan dibahas tentang pasar modal syariah, ya. Pasar modal syariah, asal katanya dari pasar, di mana pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, apa yang dijual dan apa yang dibeli adalah modalnya, ya. Nah, tempat di sini mengacu kepada satu lembaga, yaitu namanya Bursa Efek Indonesia, atau bahasa Inggrisnya Indonesian Stock Exchange, ya, atau disingkat IDX, gitu ya, Indonesian Stock Exchange, gitu ya. Nah, IDX ini merupakan nama internasional untuk Bursa Efek Indonesia. Jadi, Bursa Efek yang ada di seluruh dunia itu punya singkatan namanya, dan itu berlaku secara internasional, ya. Untuk Indonesia, namanya IDX, gitu ya. Kemudian, siapa yang dimaksud penjual di sini adalah perusahaan yang membutuhkan modal, ya. Atau biasa disebut sebagai emiten, ya, nanti akan kita jelaskan lebih detailnya. Kemudian, siapa yang dimaksud pembeli adalah pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan, atau biasa disebut investor. Kemudian, modal itu sendiri nantinya berbentuk surat berharga, baik surat berharga saham maupun suku, ya. Jadi, surat berharga itu ada dua, ada namanya saham, ada namanya sukuk, atau biasa orang sebut obligasi. Itu sama dengan sukuk, ya. Bedanya kalau obligasi itu profesional, kalau sukuk itu syariah, ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan syariah itu sendiri adalah mekanisme sesuai dengan prinsip resip Islam tentunya, ya. Nah, kalau kita coba melihat sendiri IDX atau Bursa Efek Indonesia, BEI, ya, yang kantor cabang untuk wilayah Nusa Tenggara Barat itu ada di depan Mataramol Lama, ya. Di sana ada kantor cabang untuk perwakilan NTB, ya. Nah, kalau kita coba mempelajari tentang sejarah Bursa Efek Indonesia ini, itu sudah ada sejak zaman Belanda, ya. Tepatnya tahun 1912, itu bangsa Belanda sudah punya Bursa Efeknya, ya, di tahun 1912. Mungkin di tahun itu Indonesia, waduh, mungkin masih, apa ya, masih sangat terbelakang sekali. Mungkin di tahun 1912, itu, ya. Bahkan mungkin masih banyak yang buta huruf, dan seterusnya, ya. Tapi di zaman itu, pihak Belanda sudah bisa bikin Bursa Efek Indonesia, ya. Tidak heran kemudian kalau Indonesia dijajah oleh Belanda ini, karena memang peradaban mereka sejak zaman dahulu sudah jauh maju dibandingkan dengan Indonesia, gitu, ya. Oke, kemudian di tahun 1952, setelah Indonesia Merdeka berganti nama menjadi Bursa Efek Jakarta. Tidak lagi menggunakan nama-nama, apa, bahasa-bahasa Belanda, seperti itu, ya. Kemudian di tahun 1989, di Surabaya juga didirikan Bursa Efek, ya, namanya Bursa Efek Surabaya. Jadi di Jakarta ada, di Surabaya juga ada. Kemudian di tahun 2007, itu Bursa Efek Jakarta dan Surabaya digabung, ya. Jadi digabung menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek setelah itu hanya ada satu sampai dengan sekarang, ya. Jadi tidak buka dua dan seterusnya lagi, tapi satu, ya, agar mudah dalam proses operasional, ya, gitu, ya. Nah, ada beberapa teknologi yang diterapkan oleh IDX sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, ya. Di tahun 1995, di Bursa Efek Jakarta sudah menerapkan automated trading system, ya. Jadi, perdagangannya sudah otomatis, tidak menggunakan kertas, diterap, dan seterusnya. Kemudian di Surabaya, di tahun 1997 juga sudah menggunakan otomatisasi, ya. Kemudian ada juga yang namanya floorless trading, perdagangan secara elektronik tidak harus di lantai Bursa. Jadi kalau zaman dulu, sebelum adanya sistem ini, mau melakukan perdagangan saham, itu kita harus datang ke kantor Bursa Efeknya secara langsung dan memperdagangkan di lantai Bursanya sana. Tapi, sejak adanya teknologi ini sudah bisa diperdagangkan secara elektronik. Jadi, dimanapun kita berada, kita bisa beli maupun jual saham yang ada, ya. Kemudian termasuk ada scriptless trading. Jadi, kalau dulu memang surat berharga itu berbentuk surat, ya, sebagaimana layaknya surat. Tetapi kemudian saat ini sudah dalam bentuk digital. Jadi, kalau kita jual beli saham, kita nggak akan dapatkan suratnya atau sertifikatnya, tidak. Tapi dalam bentuk digital, biasanya dalam bentuk PDF, seperti itu, ya. Karena sekarang kan sudah modern, ya. Termasuk ada sistem namanya syariah online trading system, ya. Jadi, ada satu sistem yang bisa memastikan, bisa memastikan bahwa saham ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya. Bahwa saham ini kalau nantinya melanggar sistem-sistem yang syariah, dia otomatis terdeteksi oleh sistem tersebut. Yang mana sistem tersebut nanti dijalankan oleh orang-orang yang memang memahami perkara syariah. Seperti itu, ya. Oke, tadi Bapak sempat membahas tentang emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana, ya, di bursa efek. Emiten itu sendiri adalah perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi, ada sebuah perusahaan, dia butuh dana, kira-kira seperti itu, ya. Dia butuh dana untuk apa? Untuk mengembangkan usahanya, katakan, untuk membangun cabang kantor yang baru, untuk melakukan kegiatan pemasaran, dan lain sebagainya, ya. Nah, sumber dana perusahaan itu pada umumnya ada dua. Yang pertama, internal, dari modalnya sendiri, dari kantong pribadinya sendiri, kantong pribadi pemiliknya memang dia punya uang, gitu ya. Atau dari luar eksternal, ya. Dari luar eksternal ini adalah mengandalkan modal dari pihak luar. Nah, modal pihak luar ini bisa didapatkan melalui penjualan surat berharga saham atau suku. Jadi, nanti perusahaan menjual sahamnya. Kemudian, kalau saham itu dibeli oleh masyarakat atau oleh investor, maka perusahaan ini akan mendapatkan dana. Nah, dana itulah yang kemudian nanti digunakan untuk operational perusahaan, dan seterusnya, ya. Nah, tetapi tidak semua perusahaan dapat melakukan penjualan surat berharga, ya. Perusahaan tersebut harus daftar di Pursa Epic Indonesia, memenuhi sejumlah persyaratan yang ada, dan seterusnya. Nanti ada proses eliminasi, dan seterusnya, sampai nanti akhirnya mendapatkan status terbuka atau go public. Dimana dia bisa menjual sahamnya, dan sahamnya bisa dibeli oleh orang. Banyak, gitu ya. Dan nanti di belakang nama perusahaannya akan ditambahkan inisial TBK, yang artinya perusahaan tersebut sudah terbuka, ya. Sudah go public, sudah bisa jualan sahamnya di Pursa Epic Indonesia. Jadi, kalau belum ada TBK-nya, ya berarti belum bisa, gitu ya. Kemudian, investor. Investor sendiri adalah pihak yang memiliki dana dan ingin melakukan investasi. Ini bisa siapa saja, bisa perusahaan, bisa individu, bisa kita-kita, ya, yang memiliki dana dan ingin melakukan investasi. Ya, bisa persorangan atau kelompok, baik di dalam negeri maupun orang luar negeri juga, kalau mau menanamkan modalnya di Indonesia, sangat bisa, ya. Begitupun kita, kita mau menanamkan saham di Tesla, gitu, di Amerika Serikat, sangat bisa. Bisa banget, ya. Investor bisa menanamkan modalnya pada perusahaan mana saja, tentu saja yang sudah go public, ya. Tipe investor dalam jual-beli surat berharga. Jadi, investor juga memiliki karakteristiknya, ya. Ada investor yang suka jaga pendek, ya, kurang daripada setahun. Dia beli saham sekarang, kemudian nanti ketika harganya naik, dia jual, ya, ini biasa disebut sebagai trader. Kemudian ada yang jangka panjang, dia beli saham, kemudian disimpan selama 2-3 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, baru kemudian nanti dijual. Ya, ini disebut investor jangka panjang atau secara umum biasanya disebut investor, gitu, ya. Nah, apa sih yang didapatkan investor kalau dia menanamkan dananya, dia membeli saham-saham yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Yang pertama, dia akan mendapatkan selisih harga jual dan beli, atau capital gain, istilahnya. Jadi, kalau sekarang dia beli harga 1 juta, kemudian perusahaan tersebut katakan kinerjanya baik dan sahamnya naik menjadi 2 juta, ya, maka dia untung nanti 1 juta. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian ada juga pembagian laba perusahaan, jadi setiap 1 tahun sekali nanti perusahaan ini akan bagi-bagi keuntungan. Perusahaan tersebut dapat laba, kemudian dibagi-bagikan kepada para investornya. Dapat untung lagi kita, ya. Jadi, 2 kita dapatkan untung kalau kita menjadi seorang investor, kita akan mendapatkan yang namanya senisih harga jual dan beli, atau capital gain, dan kita akan mendapatkan dividend juga. Itu ya, syaratnya, ya, kita harus punya banyak duit, ya, untuk bisa menanamkan duit kita di perusahaan-perusahaan tersebut, ya. Nah, tetapi tidak, tentu saja tidak hanya keuntungan yang bakal kita dapatkan, ya, bisa jadi perusahaan tersebut malah menurun kinerjanya, ya, kemudian mengalami kerugian, sehingga yang awalnya kita beli 1 juta bisa turun jadi 500 ribu, ya, rugi kita, ya, capital loss kita 500 ribu, dan bahkan kalau memang perusahaan tersebut katakan tiba-tiba atau tidak tiba-tiba, kemudian apa, bangkrut, di likuidasi, ya, kita tidak bora-bora mendapatkan pembagian laba, ya, malah bangkrut perusahaannya, gitu, ya. Oke, nah, untuk bisa, apa, melakukan transaksi jual-beli saham di bursa efek, itu tidak bisa dilakukan secara langsung, ya, melainkan harus melalui yang namanya perantara, ya. Perantara inilah pihak atau perusahaan yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Jadi di bursa efek ini nggak bisa melakukan penjualan dan pembelian secara langsung, gitu, ya. Kenapa seperti itu, ya, karena memang sudah aturannya, ya. Sudah aturannya untuk memudahkan proses ini dan seterusnya, karena penjualannya pun begitu banyak dan seterusnya, sehingga diciptakanlah semacam perantara, lah, seperti itu, ya. Jadi untuk dapat bertransaksi di bursa efek Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui pihak perantara yang telah ditunjuk secara resmi, tentunya, ya. Bukan calo-calo yang nggak resmi, nggak, ya. Ini sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah, gitu, ya. Perantara biasanya disebut pialang, ya. Kalau kalian pernah dengar pialang saham, itu maksudnya dalam perantara ini, ya, apa itu, ya, ya. Maklar, lah, gitu, ya, atau broker, atau bahasa formalnya adalah perusahaan sekuritas, ya, perusahaan sekuritas. Nah, karena namanya perantara, dia menjembatani antara peraman jual dan pembeli, maka tentu saja dia nanti akan mengambil keuntungannya, ya, fee. Si perusahaan perantara tersebut ini, ya. Tapi fee-nya ini kecil banget, ya, nggak terlalu besar, ya. Alibahnya mungkin di bawah 1%, ya. Sedikit sekali, ya. Begitu. Kemudian, salah satu contoh perusahaan sekuritas yang ada di Lombok, sini, di Mataram adalah namanya Pintraku Sekuritas, ya, Pintraku Sekuritas, seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh perantara yang ada di NTB dan telah bekerjasama. Nah, jadi tidak hanya ada di NTB, tetapi juga sudah satu langkah lebih maju, dia bekerjasama dengan WIN Mataram, membentuk yang namanya UKM, atau kelihatan mahasiswa, KSPM, ya, perompok studi, pasar modal, gitu, ya. Nah, jadi mekanisme perdagangannya, investor itu nanti harus melalui perantara dulu untuk melakukan baik menjual maupun membeli saham maupun cukupnya untuk bisa bertransaksi di bursa efek, gitu, ya. Kemudian surat berharga, surat berharga adalah dokumen, namanya suratnya, seperti surat, yang sangat berharga, gitu, ya. Kalau surat dari mantan mungkin tidak ada harganya lagi, ya. Tapi ini surat berharga, berarti surat ini sangat berharga, gitu, ya. Dokumen, berupa-dokumen, berupa kertas, ya, tapi kalau zaman sekarang sudah dalam bentuk digital tadi, yang bernilai tinggi dan dapat diperjual belikan, gitu, ya. Saking tingginya nilai daripada dokumen ini, dia dapat diperjual belikan dan banyak orang yang mau beli dan banyak juga orang yang mau jual, ya. Terdiri dari dua bentuk, yaitu saham dan cukup, ya. saat ini surat berharga tidak lagi dalam bentuk surat tidak lagi berbentuk sertifikat gitu ya melainkan sudah dalam bentuk digital saham, nah saham itu sendiri merupakan tanda kepemilikan bagian modal suatu perusahaan jadi barang siapa yang memiliki saham dialah pemilik perusahaannya kira-kira sederhananya seperti itu dan satu perusahaan bisa memiliki banyak lembar saham artinya perusahaan tersebut bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang semakin banyak saham yang dimiliki maka kepemilikan dalam perusahaan tersebut semakin besar kalau dia ingin perusahaan ini seperti ini, seperti ini maka bisa ya, karena hak suara itu tergantung dari berapa banyak dia memiliki saham di sebuah perusahaan nah harga saham ini terbentuk oleh permintaan penawaran jadi kalau banyak orang yang ingin membeli satu saham maka harganya akan naik nah sama seperti contohnya misalkan banyak orang ingin membeli apa misalkan banyak orang ingin membeli satu barang maka nanti harga barang tersebut bisa naik atau dan lain sebagainya dan banyak orang yang tidak menginginkan hal tersebut nanti harganya bisa turun atau karena tidak banyak orang yang menawarkan produk tersebut sehingga harganya bisa naik kalau kita lihat dari sisi penawaran tidak banyak penjual yang menjual lombok cabai karena memang bukan musimnya sekarang maka harganya bisa naik dan seterusnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga saham diantaranya internal perusahaannya jadi kalau kinerja perusahaannya baik perusahaannya untung maka harga sahamnya akan naik dan sebaliknya ya maupun faktor eksternal misalkan karena nilai tukar rupiah karena corona itu harga saham bisa turun jadi konsep dasar saham yaitu misalkan Bapak berikan contoh ya Tik dan Tok ini ya berencana membuka usaha sosis bakar sosis bakar Tik Tok namanya ya dengan modal awal 4 juta Tik ini punya uang 2 juta ya patungan lah gitu ya dan Tok punya uang 2 juta sehingga pas lah dia menjadi 4 juta dia bikin usaha sosis bakar nah ternyata seiring berjalannya waktu setelah 1 tahun 2 tahun berjalan usahanya semakin besar yang awalnya cuma punya 1 gerobak gitu ya 1 rombong sekarang sudah ada 2 rombong sehingga kalau di total-total sekarang aset yang dia miliki rombong dan segala macam itu bernilai 10 juta gitu ya kemudian kalau dibagi ke 2 orang ini ke Tik dan Tok berarti masing-masing sekarang punya aset senilai 5 juta Tik punya 5 juta begitu pun dengan Tok juga sama 5 juta jadi yang awalnya mereka masing-masing punya 2 juta karena usahanya berkembang sekarang menjadi 5 juta jadi yang awalnya saham atau bukti kepemilikan itu harganya 2 juta karena kinerja perusahaannya baik bisa naik menjadi 5 juta kira-kira saham itu seperti itu jadi kalau kita mau beli saham katakan di perusahaan mana kita lihat di perusahaan ini bagus atau enggak yang katakan kita beli sekarang harga 1 juta besok 1-2 tahun perusahaan ini semakin maju maka sahamnya tersebut bisa naik menjadi 2 juta ketika sudah harganya 2 juta sudah kita jual maka untunglah kita 1 juta gitu ya kemudian sukuk kalau sukuk ini ini tanda bukti pembiayaan dana investor ke emiten bedanya kalau saham tadi itu kita mau jual kita mau beli kapan saja bebas tapi kalau sukuk ada waktunya biasanya seperti itu jadi investor memberikan pembiayaan uang ke emiten atas transaksi ini emiten mengeluarkan surat tanda bukti tanda buktilah yang disebut dengan sukuk jadi kalau tadi dalam bentuk modal sukuk ini dalam bentuk utang kira-kira seperti itu yang namanya utang suatu saat harus dibayar jadi sukuk ini memiliki jangka waktu bisa 1 bulan 2 bulan 1 tahun dan seterusnya nanti setelah jatuh tempo uang yang diberikan akan dikembalikan uang tersebut beserta bagi hasilnya beserta marginnya gitu ya nah katakan belum 1 tahun nih tetapi kemudian investornya ingin apa mencairkan uang tersebut sedangkan belum 1 tahun kan harus 1 tahun baru duitnya apa bisa cair gitu bisa dikembalikan maka sukuk ini bisa diperjualikan ke orang lain gitu ya jika investor mengutuhkan uang sebelum waktu itu maka ia dapat menjual sukuk ini kepada orang lain nah harga jualnya ini tentu akan bervariasi bisa lebih tinggi bisa lebih murah daripada harga sebelumnya tergantung kinerja perusahaan yang menjual sukuk tersebut ya dan nantinya emiten atau perusahaan yang meluarkan sukuk itu akan mengembalikan dana kepada siapa saja yang memegang sukuk tersebut terakhir itu katakan tadi sudah diperjual belikan sekarang ada di tangannya si B maka nanti emiten ini akan mengembalikan dananya kepada si B karena si B ini yang memegang sukuk tersebut kemudian terakhir prinsip Islam jadi perdagangan surat berharga syariah di Bursa Efek Indonesia itu dilandasi oleh prinsip Islam dia diawasi oleh yang namanya lembaga DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia jadi kehalalannya itu selalu diawasi oleh MUI prinsip Islam mencapai pelarangan untuk transaksi Maghrib ya Maisir, Goroh, dan Tribah jelas diharam kemudian termasuk haram kayak perusahaan rokok itu ya nggak bisa masuk ke syariah karena masih diperdebatkan halal haramnya perusahaan minuman keras perusahaan dan lain sebagainya itu tentu tidak akan pernah bisa menjadi perusahaan syariah kecuali nanti dia berubah total usahanya gitu ya nah saat ini ada kurang lebih 700 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan 400 diantaranya Alhamdulillah sudah syariah jadi sekitar separuh lebihnya sudah syariah sekarang ya perusahaan-perusahaan yang ada ini ya dan kemungkinan ke depannya akan semakin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang beralih gitu ya ke usaha-usaha yang lebih syariah ya nah seluruh saham syariah yang ada itu dikelompokkan ke dalam satu kelompok nah kelompok ini namanya ISI atau singkatannya Indeks Saham Syariah Indonesia ya baik kita sampai kepada simpulan simpulan yang pertama adalah pasar modal syariah adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli modal berbasis syariah tempatnya ada di Bursa Efek Indonesia atau IDX penjualnya adalah emiten perusahaannya sudah jago publik yang sudah ada nama TBKnya tadi ya kemudian pembeli adalah investor bisa siapa saja antaranya adalah broker atau piala atau perusahaan sekuritas ya kemudian modalnya dapat berupa surat berharga baik saham ataupun sukuk ya kemudian sisi syariahnya diawasi oleh DSM UI dengan mengacu kepada tidak melanggar maghrib dan haram tadi ya demikian penyampaian Bapak tentang pasar modal syariah semoga bermanfaat silahkan jika ada ingin ditanyakan terakhir dari Bapak saham adalah investasi yang high risk high return berisiko tinggi bisa bangkrut dan berpeluang tinggi juga berpeluang untung bisa kaya raya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati